It's Moji. Halo, good morning Moji Badi. Polda Metro Jaya menggelar operasi Patu Jaya mulai hari ini, Senin 10 Juli 2023 di wilayah Jakarta dan berlangsung hingga 23 Juli mendatang. Moji Badi pastikan ya, Anda membawa semua dokumen berkendara dan juga selalu patuhi peraturan. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Shona Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Informasi pertama kita untuk hari ini, jasad perempuan muda ditemukan di pinggir jalan terbungkus karung. Diduga jasad ini merupakan korban pembunuhan. Ya, Moji Badi ada modus lama tapi masih banyak yang tertipu. Terutama pengendara perempuan yang menyetir seorang diri. Pura-pura dibilang ban mobil kempes dan harus menepi. Tidak hanya satu atau dua orang yang memberi tahu ban kempes, namun ada beberapa orang yang berkelompotan. Di informasi berikutnya, polisi mengamankan 2,2 ton BBM solar bersubsidi saat menggerbek warung nasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal. Dan kebupaten penukal Babab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Seorang ibu dan anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kabupaten Celacap, Jawa Tengah. Polisi menemukan botol berisi serbuk potasium cyanida di lokasi kejadian. Moji Badi, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai seorang ibu yang tega membuang bayinya sendiri. Perpaksaikan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya, Shona Sapirilia. Berdalih malu memiliki anak dari hasil hubungan di luar nikah. Seorang wanita di Ngawi, Jawa Timur tega membuang bayinya ke kolong jembatan. Saya melakukan perbuatannya, ia membuat laporan palsu ke polisi. Sementara itu Moji Badi, seorang pengendara mobil pick up di Makassar, Sulawesi Selatan luka-luka akibat dikeroyok puluhan pemuda. Penggeroyokan terjadi setelah mobil korban bersenggolan dengan motor milik salah satu terduga pelaku di jalan raya. Informasi selanjutnya penyebab kematian wanita yang jasadnya dalam keadaan terikat di Indekos, Madiun, Jawa Timur akhirnya terungkap. Hasil otopsi menunjukkan korban diduga tewas di Aniaya. Beralih ke informasi lainnya Moji Badi, polisi berhasil membongkar peredaran narkoba jaringan internasional yang melakukan transaksi di tengah laut. Empat kurir dan satu bandar narkoba pun diamankan. Merasa kesal karena dilempari batu oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Seorang pria di Pringsewu, Lampung tega menganiaya ODGJ tersebut hingga tewas. Tersangka kini mendekam di tahanan Pores Pringsewu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Cuaca ekstrim mengakibatkan sejumlah wilayah di Bali diterjang tanah longsor dan juga banjir. Akibatnya sejumlah warga terluka dan empat diantaranya dilaporkan meninggal dunia dalam musibat tersebut. Sementara itu di Jawa Timur, ratusan warga terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru dan mengungsi ke pos pengungsian di Balai Desa Jarit, Kecabatan Cadipuro, Lumajang. Selain menimbulkan banjir lahar dingin, cuaca ekstrim di wilayah Lumajang juga mengakibatkan bencana tanah longsor. Kita beralih ke informasi lainnya Mojibadi. Tahun ajaran baru sekolah membawa berkah bagi para pedagang atribut dan perlengkapan belajar seperti yang tampak di Pasar Pagi SMK Jakarta. Para pedagang mengaku omset mereka naik 50% pada tahun ini. Harga ayam terus naik. Bahkan di Karawang harganya mencapai Rp55.000 per kilogram. Sementara di Riau, di tengah melonjaknya harga ayam di pasaran, pemerintah Kepri justru membuka keran ekspor ayam hidup. Mengisi waktu akhir pekan, para bakal capres dan politisi punya agendanya masing-masing. Ada yang menonton konser, ada juga yang masih melaksanakan ibadah haji. Dan Mojipagi masih memiliki beragam informasi seputar olahraga. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama saya, Shana Saprelia dalam Mojipagi. Sejumlah pertandingan pekan terakhir penyisian Volleyball Nations League 2023 sektor putra telah berlangsung kemarin. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya khusus untuk Anda. Dan sementara itu, pada pertandingan laga EVC Challenge Cup for Men 2023 semakin memberikan kejutan di Mojipadi. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya khusus untuk Anda. Di informasi selanjutnya, Mojipadi, sejumlah pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 pekan kedua telah berlangsung kemarin. Dan berikut hasil pertandingan yang khusus untuk Anda. Dan setelah ini, saya akan ajak Anda berwisata ke Kebun Dua Naga. Tetaplah di Mojipagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Shana Saprelia dalam Mojipagi. Anak-anak memanfaatkan libur sekolah untuk berkunjung ke agrowisata buah naga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di kebun buah naga ini, pengunjung bisa merasakan sensasi memetik buah naga langsung dari pohonnya. Wah, unik banget ya Mojipadi nanti weekend. Jangan lupa ke sana ya. Dan bagi Mojipadi yang ingin menyaksikan pertunjukan tari kecak, kini tak usah jauh-jauh ke Bali. Di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan ini dan ikut berlatih secara gratis. Nah, cocok nih jika bingung mau ngajak anak-anak liburan kemana pada saat liburan sekolah langsung aja datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Dan untuk keramalan cuaca hari ini, BMKG memperkirakan Jakarta di pagi hari hujan dengan intensitas ringan. Mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sisanya akan berawan. Waspada potensi hujan dan angin kencang di wilayah Jakarta Barat, Selatan, dan Timur pada siang dan sore hari. Untuk Bekasi, Depok, dan juga Kota Bogor, pagi hari diperkirakan berawan. Siang hujan dengan intensitas ringan dan malamnya kembali berawan. Dan berikut perakhiran cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Sampai jumpa di video selanjutnya. Melawan Arab Saudi hari ini pukul 11 siang. Dan Mojibadi, ayo kita dukung tim Nas Foli Putra Indonesia hari ini melawan Bahrain pukul setengah 2 siang waktu Indonesia Bagian Barat. Level eksklusif hanya di Moji dan video. Mojibadi, jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set of box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji. Dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprilia, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya, hanya di Moji. Seru banget dan selamat beraktifitas.